Bayi ini baru saja lahir dan sudah tidak bisa bernafas lagi. Baru membuka bungkus popok. Seekor ular muncul di tubuh bayi itu. Seorang pengemis yang malang memuntahkan gumpalan darah. Ketika dia sedang berteduh dari hujan, dia melihat patung ibu Dewi. Dia memberikan satu-satunya kue kepada ibu Dewi. Lalu blokir angin untuk ibu Dewi. Dia memohon pada ibu Dewi. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia berharap dia akan bisa cukup makan dan berpakaian hangat. Setelah dia mengatakan itu, dia meninggal. Pada saat ini, ibu Dewi muncul dan memberinya tiga hal di kehidupan selanjutnya. Pengemis ini mengubah hidupnya menjadi Nguyat Dao yang nakal. Dia telah mengatakan keinginan pertamanya. Itu untuk menjadi orang terkaya dengan uang paling banyak di sini. Tak disangka aksi ini. Ditertawakan oleh semua orang. Hari itu, Nguyat Dao melihat toko kue bulan poinsetia bernama Pitu. Harga jual adalah 10 sen sebuah kue. Tapi sudah lama dijual tapi nggak ada yang beli. Jadi dia bertaruh dengan Pitu. Dirinya pasti akan menjualnya abis. Seiring dengan kecerdasan Nguyat Dao. Setiap kue poinsetia. Akan dibungkus sebagai kue penghargaan premium. Jadi telah menghasilkan banyak uang. Pitu tidak bisa mempercayai matanya. Nguyat Dao berbalik dan mendengar saudara perempuan Bah Lien berkata bahwa Ingin makan kue penghargaan premium Tuong Huong. Karena untuk memenuhi keinginan Bah Lien. Nguyat Dao menyelinap ke toko kue Tuong Huong. Tapi sebelum gadis itu pergi, dia ditangkap oleh pemilik Ngu di pertempuran. Dia memohon kepada Daengu untuk memberinya hanya sebuah kue sudah cukup. Tapi tidak peduli apa yang Nguyat Dao lakukan. Dia pasti tidak akan mengizinkannya. Nguyat Dao tidak peduli. Dia menuangkan air ke kue. Keesokan harinya, Daengu dengan percaya diri membawa kue ke ibu dewi. Orang-orang baru saja masuk dan melihat bahwa kue di keranjang religius berjamur dan berbau. Nguyat Dao mengambil kesempatan ini untuk ajak Pitu ke dalam kuil. Ingin mengganti kue Tuong Huong di kuil ibu dewi. Hal yang begitu serius terjadi. Daengu segera memikirkan Nguyat Dao. Dia bertanya pada Nguyat Dao tapi dia pasti bilang. Bagaimanapun, karena saya tidak bisa memakannya, lebih baik saya menjatuhkannya. Setelah melalui ini. Toko kue poinsetia dari keluarga Pitu menjadi terkenal. Dan Daengu karena kehilangan reputasinya. Jadi untuk sementara dia kehilangan kesabaran jadi dia meninggalkan metode membuat kue dan kemudian bunuh diri. Istri Daengu. Hendak menggendong bayinya untuk menemukannya. Tidak sengaja menumpahkan lilin. Api dengan cepat berkobar dan toko roti Tuong Huong musnah. Karena membantu Pitu mendapatkan uang. Syarat Nguyat Dao adalah menjadi nyonya muda rumahnya. Tunggu sampai dia ajak Bahlien ke rumah Pitu. Pitu memutuskan untuk hanya mencintai dan setia pada Bahlien. Aneh. Kenapa jantungku berdebar begitu kencang? Dia dengan hati-hati membersihkan kamar untuk mereka berdua. Bahlien dengan naif berpikir bahwa. Bagaimana seorang hamba bisa hidup dalam tempat begitu baik? Nguyat Dao dengan percaya diri berpikir itu karena Pitu menyukainya. Karena dengan cepat mencapai yang diinginkan. Nguyat Dao memutuskan untuk mendapatkan rahasia membuat kue dari keluarga Tran. Ambil kesempatan sambil bersih-bersih. Dia menyelinap ke kamar leluhur. Bahlien langsung ditangkap oleh Pitu di pertempuran. Melihat Nguyat Dao tidak ada di sana. Pitu sangat senang. Akhirnya punya waktu sendiri dengan Bahlien. Karena tidak membiarkan Pitu menemukan Nguyat Dao. Bahlien melemparkan seember air untuk Pitu lagi. Lihat gadis lembut di depannya. Pitu semakin jatuh cinta padanya. Ruangan itu dipenuhi curang. Di bawah suasana seperti itu. Pitu mengaku pada Bahlien. Nguyat Dao telah diam-diam mencuri resepnya. Sang nenek ingin menyambut nyonya keluarga Tran datang dengan hormat. Pada saat itu, rahasia poinsetia akan muncul. Pada hari-hari berikutnya, Nguyat Dao tidak berhenti mengklaim kedaulatannya. Buat tetangganya. Semua orang mengira dia telah menikah dengan Pitu. Tepat ketika sedang berjalan di jalan hari itu. Bahlien tiba-tiba pingsan. Hanya setelah dia bangun, dia mengetahui bahwa dia hamil. Tidak menunggu Bahlien untuk mengatakan yang sebenarnya. Nguyat Dao berpikir dia selalu benar. Tentunya perut hamil ini milik Atai, yang tinggal di sebelah. Bahkan dia juga menjamin. Yakinlah. Tunggu sampai aku menjadi seorang nyonya. Aku pasti akan memaksa Atai datang dan membawamu pulang untuk menjadi istrinya. Tidak biarkanmu menderita. Apalagi kamu seperti ini. Maka tidak perlu pergi menikah lagi. Kita bisa bersama selamanya. Benarkah? Tunggu sampai ulang tahun ke-80 nenek. Nguyat Dao menganggap dirinya nona muda dari keluarga Tran dan bahagia. Melihat Titu ajak Bahlien datang. Mengatakan orang yang ingin dia nikahi adalah Bahlien. Nguyat Dao terkejut sekaligus senang. Tidak bisa menjadi nona muda, dia pasti tidak bisa menerima hal ini. Jadi dia berbohong bahwa dia hamil anak Pitu. Pitu langsung tercengang. Nguyat Dao, apa yang kamu bicarakan? Bahkan tanganku kamu masih belum menyentuh. Tapi sekarang kamu sudah hamil. Jadi bagaimana kamu bisa bilang perut hamilmu milik saya? Tapi Nguyat Dao tidak takut sama sekali. Karena dia sudah bersiap sebelumnya. Nguyat Dao berlutut di depan sang nenek. Dalam sekejap mata, tablet leluhur jatuh. Metode pembuatan kue poinsetia telah muncul. Nenek sama sekali tidak peduli dengan penolakan Pitu. Memaksanya untuk menikahi Nguyat Dao. Selain itu, itu juga mengancam Pitu. Jika dia masih ingin menikahi Bah Lien, dia harus menikahi Nguyat Dao. Dua pria berbaring di tempat tidur. Mereka melakukan semacam ritual pertukaran takdir. Keduanya dilahir dari keluarga kaya. Tetapi mereka memiliki nasib yang sama sekali berbeda. Seorang yang merupakan tuan muda yang tidak masuk akal dan sulit diatur. Seorang yang lain tidak hanya mentransfer nasibnya ke tuan muda setiap bulan. Bahkan bertanggung jawab atas kehidupan tuan muda. Hidup tidak sama dengan hidup seorang. Seperti itu dalam suara petasan. Pitu menikah dengan Nguyat Dao dan Bah Lien. Ini adalah hal yang dikagumi banyak pria. Tapi Pitu kehilangan wajahnya dan wajahnya mengalir panjang seperti pompa. Dia memberitahu Nguyat Dao bahwa hanya ada Bah Lien di hatinya. Setelah itu pergi ke kamar Bah Lien. Karena menyembunyikan kebenaran dengan kakaknya. Bah Lien merasa sangat bersalah. Jadi dia segera mengusir Pitu keluar. Tidak ada tempat lain untuk pergi ketika Pitu kembali dia menemukan. Itu semua rencana Nguyat Dao. Nguyat Dao tidak punya cara untuk menyelamatkan. Jadi dia makan metode membuat kue poinsetia. Dan telah memahami kelemahan Pitu. Membuat Pitu tidak punya pilihan lain. Saat ini satu-satunya orang yang tahu resepnya. Nenek takut keluarga Tran akan mengalami nasib buruk. Itu sebabnya dia menyarankan Pitu untuk membujo dan memanjakan Nguyat Dao. Selama Nguyat Dao mau tinggal. Maka di masa depan tidak akan ada kekurangan kemuliaan dan kekayaan. Meskipun Nguyat Dao telah memperoleh posisi nona muda dari keluarga Tran. Tapi karena di hati Pitu ada Bah Lien. Jadi telah menyebabkan dia memiliki ide yang salah. Dia ingin mendorong Bah Lien jauh ke tanah. Untungnya, Tona berada di kuil ibu Dewi pada waktunya untuk mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, telah tiba saatnya mereka berdua melahirkan. Saat bayinya baru lahir, Bah Lien sangat kesakitan hingga dia koma. Bidan menggendong anak itu untuk Nguyat Dao. Nguyat Dao buru-buru mengeluarkan bantal di perutnya. Lalu dia menggendong bayi itu keluar. Berbohong kepada nenek bahwa dia melahirkan seorang putra. Sedangkan Bah Lien melahirkan bayi lahir mati. Ketika Bah Lien bangun, dia sangat yakin bahwa itu adalah anaknya. Ditambang Nguyat Dao tidak punya asi. Dia semakin yakin dengan penilaiannya. Karena untuk membuktikan jati diri anak itu yang sebenarnya. Nguyat Dao membawa semua orang ke kuil ibu Dewi. Dia mengatakan keinginan keduanya. Yaitu dia dapat memiliki susu untuk memberi makan bayinya. Setelah diperiksa oleh pengasuh. Dao Nguyat benar-benar memiliki asi. Bah Lien sangat sedih tapi hanya bisa menerimanya. Karena untuk memberi selamat kepada keluarga Tran karena memiliki cucu. Nguyat Dao berjanji untuk memiliki 10 hari setiap bulan. Ada kue gratis untuk dimakan. Tapi ketika semua orang bersenang-senang. Bayinya tiba-tiba berhenti bernapas. Setelah membuka handuk, ada ular di tubuhnya. Ini disebut karma ular. Adalah kejahatan karma dari kehidupan keluarga Tran. Datang untuk mengklaim hutang. Ingin membunuh bayi ini. Jika ingin menghancurkan karma ular ini. Harus memiliki seorang untuk mengubah takdir. Meskipun dia adalah ibu anak itu. Tapi Nguyat Dao ingin membiarkan pitu mengubah takdir dengannya. Takut anaknya akan mempengaruhi karir. Nguyat Dao mengambil gunting dan berjalan menuju bayi itu. Untungnya, Tona muncul tepat waktu pada saat itu. Kemudian Nguyat Dao mengambil nyawanya untuk mengancam Bah Lien. Memaksakan dia memberikan hidupnya kepada bayinya. Tunggu sampai Bah Lien memeluk bayinya. Mungkin ini cinta dan hati keibuan. Karma ular tidak merangkak di badan Bah Lien. Pada saat yang sama, setelah Bah Lien memeluk bayi itu. Bayi itu berhenti menangis. Nguyat Dao tidak percaya pada roh jahat, dia buru-buru menggendong bayi itu. Tapi tindakannya membuat bayi menangis lagi. Melihat keluarga bahagia tiga orang. Ini membuat hati Nguyat Dao semakin kesal. Nenek menamai bayi itu Truong Xin. Juga ingin memberikannya kepada Bah Lien untuk dibesarkan. Tidak ada jalan lain, Nguyat Dao sekali lagi pergi mencari kuil ibu Dewi. Dia mengatakan keinginan ketiganya. Itulah memperpanjang umur Chang Xiang. Tapi sekarang satu-satunya cara adalah. Harus memberi Truong Xin saudara laki-laki dengan darah yang sama. Setiap bulan dua anak berganti takdir untuk satu sama lain. Dengan demikian, adalah mungkin untuk membagi karma untuk menanggung ular karma. Dengan cara itu dapat meringankan rasa sakit Truong Xin. Tapi masalahnya adalah waktu transfer ganti takdir bisa bertahan lebih dari setengah batang dupa. Nguyat Dao tidak punya cara lain. Dia hanya bisa meminta bantuan Bah Lien. Dia menceritakan semua tentang kehamilan palsu dan mengganti bayi. Beritahu Bah Lien. Pada saat yang sama menggunakan nyawa Truong Xin untuk mengancamnya. Memaksanya untuk melahirkan sebayi lagi. Tidak lama kemudian bayi kedua Bah Lien telah dilahirkan. Dua anak bertukar takdir untuk pertama kalinya.